Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas cara membackup SMS, log panggilan, kontak, aplikasi, dan kalender di HP Android teman-teman ya. Nah dengan cara ini teman-teman misalkan ada SMS yang penting masuk ya. Kemudian SMS itu terhapus jadi kalian bisa melihat kembali SMS tersebut teman-teman ya. Contohnya seperti itu ya. Baik itu untuk SMS, kemudian log panggilan, aplikasi, dan lain-lainnya teman-teman ya. Nah disini teman-teman perlu mendownload sebuah aplikasi yang ada di Play Store teman-teman. Nama aplikasinya adalah All Backup and Restore teman-teman. Nah nanti linknya akan saya bagikan di deskripsi video ini teman-teman. Nah selanjutnya kita buka aplikasi backup ini teman-teman ya. Nah inilah tampilan dari aplikasi tersebut teman-teman. Nah disini saya contohkan untuk pesan teman-teman ya. Jadi di klik saja di pesan ini teman-teman ya. Nah disini ada beberapa pilihan teman-teman. Jadi kalian klik saja di backup ini teman-teman. Nah kemudian kalian klik save. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah disini teman-teman setelah selesai. Disini kita kalau kalian mau menguploadnya ke Google Drive tinggal klik saja upload. Namun kalau tidak klik saja cancel teman-teman ya. Jadi ini ada dua pilihan. Disini saya pilih cancel saja tidak saya upload ke Google Drive saya teman-teman. Nah kemudian teman-teman kalian klik di view backup teman-teman. Nah disini teman-teman yang paling baru akan ada di paling bawah teman-teman ya. Yang seperti ini saya buka yang paling bawah. Nah jadi dapat teman-teman lihat nih bahwa SMS yang sudah terbackup teman-teman. Nah kemudian saya coba buka SMS saya teman-teman. Saya misalkan saya hapus yang ini teman-teman ya. Telkomsel ya. Saya hapus ya. Yang ada di pesan saya. Nah kemudian saya buka lagi aplikasinya. Ya saya ulang teman-teman. Saya klik lagi di view backup. Ya kita buka aplikasinya yang terbaru teman-teman. Backup terbarunya. Nah disini teman-teman lihat bahwa SMS yang terhapus di aplikasi SMS. Namun disini masih terbackup teman-teman ya. Nah tidak hanya untuk SMS teman-teman ya. Disini juga kalian bisa untuk aplikasi, kontak, kemudian log panggilan dan juga kalender teman-teman. Nah untuk aplikasi teman-teman. Nah misalnya Alphagift ini teman-teman ya. Kita klik saja. Kemudian kita klik backup. Nah teman-teman. Jadi tinggal di klik saja di archive ini. Nah disini sudah ada file aplikasi Alphagift yang sudah terbackup. Jadi seandainya teman-teman menghapus ya. Menghapus di yang sudah terinstall ini teman-teman. Misalkan kita hapus. Nah setelah kita hapus teman-teman. Kita buka aplikasi ini. Kemudian kita klik saja di archive-nya teman-teman. Nah disini teman-teman tinggal menginstall saja. Jadi disini teman-teman juga bisa menghemat kuota internetnya teman-teman ya. Selanjutnya juga lakukan hal yang sama teman-teman untuk kontak teman-teman. Nah langsung saja misalnya kemudian kalian backup ya. Setelah kalian backup kemudian kalian mau melihatnya lagi. Kemudian klik saja di view backup ini teman-teman. Seperti yang saya contohkan di pesan tadi teman-teman. Nah selanjutnya disini juga yang tidak kalah penting adalah teman-teman. Disini kalian klik saja di roda gerigi ini untuk pengaturan ya. Nah disini kalian scroll ke bawah. Nah disini kalian bisa pilih schedule backupnya teman-teman. Misalnya seperti saya daily teman-teman. Jadi misalnya seperti ini saya buka. Nah schedule backup, kontak backupnya adalah daily teman-teman ya. Jadi weekly dan monthly teman-teman. Jadi tinggal dipilih saja. Nanti akan terbackup secara otomatis teman-teman. Nah pemberitahuannya nanti akan seperti ini teman-teman ya. Teman-teman ya. Oke teman-teman cukup sekian video tutorial saya kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan juga tombol loncengnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.